Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Kita pakai di sini bawang merah, bawang putih, jahe, dan kemiri yang sudah saya bakar. Lalu kita tambahkan sedikit saja susu dari sini, biar memudahkan kita. Boleh juga pakai air, momis. Kita blender sampai halus. Dan setelah bumbunya halus. Sampai benar-benar halus ya, momis. Kita akan masukkan ke dalam air rebusan daging tadi. Kita tambahkan bumbu. Kita tambahkan ketumbarnya. Kita tambahkan juga jintennya. Kita sisakan sedikit ya, momis. Karena nanti saya bakalan bikin kecap untuk melumuri si sate lemaknya. Dengan menggunakan jinten dan juga ketumbar. Setelah itu saya akan menambahkan di sini santan cairnya. Dan juga susu. Ini opsional ya, momis. Kalau momis mau ganti susunya dengan santan saja juga boleh. Lalu kita tambahkan kayu manis, bunga lawang, dan juga cengkeh. Kita aduk lagi. Sekarang saya akan menambahkan garam. Lalu kita tambahkan kaldu jamur. Dan kita tambahkan merica. Kita aduk lagi. Lalu kita akan matangkan si dagingnya. Kurang lebih ini membutuhkan waktu sekitar 45 menit. Sampai dagingnya benar-benar empuk nanti, momis. Nah, momis. Lagi menunggu untuk soto betawinya ini matang. Kita akan buat sate lemaknya. Di sini sudah ada lemaknya. Dan saya akan buat sate beberapa. Biar menemani soto betawinya, momis. Nah, momis. Sekarang saya akan menambahkan. Ini kita akan parut bawang putih. Agar di setiap gigitannya itu nanti ada bawang putihnya. Nah, boleh juga dicincang kalau momis mau. Nah, ini bawang putihnya. Dan sekarang saya akan menambahkan kecap manis. Lalu kita tambahkan tadi jintan bubuk. Dan juga ketumbar bubuk. Sekarang kita aduk semuanya. Sampai bumbunya meresap. Ini juga boleh, momis. Kalau misalnya momis mau memarinasinya. Selama kurang lebih 30 menit saja. Boleh juga langsung dibakar. Sekarang saya akan membakar satenya. Di sini saya sudah memanaskan panggangan. Kita bakar saja langsung. Nah, momis. Tadi tusuk satenya itu saya sudah rendam di dalam air dulu. Supaya apa? Supaya nanti pas lagi kita bakar seperti ini. Tusuk satenya itu enggak mudah terbakar juga. Nah, satenya sekarang sudah matang nih, momis. Tuh. Waduh. Ini kita sajikan dulu. Kita taruh dulu. Soto betawinya juga sudah matang. Saya mau tambahin dulu daun bawang. Lalu kita tambahkan tomat. Dan juga bawang goreng pastinya dong. Oke, kita tambahkan bawang goreng. Lalu kita aduk. Ini momis. Kita lihat bareng-bareng. Dan ini dia momis. Si soto betawi. Kesukaannya si pitung. Tuh. Maklar. Oke, sekarang kita sajikan. Dan langsung kita coba nih momis. Momis, ini dia. Say to si pitung. Makanan keroinan si pitung. Kita tambahin juga daun bawang. Dan juga bawang goreng. Kita cobain dulu. Harus ada sate lemaknya. Kita ambil juga daging dari soto betawinya. Wuh, paten guys. Aduh. Kita makan. Saya mau nyobain dulu nih sate lemaknya. Waduh, waduh. Momis, tekstur dari daging di soto betawinya. Makannya sangat lembut. Apalagi makannya dengan sate lemak. Yang dibarengin dengan kuah susu. Dari soto betawi. Wah, ini sangat menghasilkan rasa creamy. Dan gurih yang menyatu. Bikin saya ketagihan. Apalagi karena proses makannya. Dicampur dengan sambal kecap pedas. Kayak gini. Wah, rasanya di mulut jadi ambiar banget deh. Mereka. 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 Terima kasih.